Salam, malam ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 12. Saya akan baca dari terjemahan IMB yang dipakai di gereja ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 12 kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 3 lalu jemaat menjawab ayat 4 dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba ayat yang ke-12. Terpujilah Elohim dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus karena kemurahannya yang melimpah telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian ke dalam hidup penuh pengharapan. Ayat 4 Kamu dibelihara dalam kuasa Elohim melalui iman kepada keselamatan dan siap dinyatakan pada akhir zaman. Tujuannya adalah untuk menguji imanmu yang lebih berharga daripada emas panah yang diuji oleh api. Sehingga kamu memperoleh pujian kehormatan kemuliaan pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dan kamu mencapai tujuan akhir imanmu yaitu keselamatan pada jiwa-jiwa. Mereka menyelidiki kapan dan bagaimana roh Kristus yang ada dalam diri mereka menjelaskan nubuatan yang akan terjadi mengenai penderitaan Kristus dan kemuliaan yang menyertai sesudahnya. Kapot leha adonai elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dari perikop yang kita baca adalah pengharapan yang hidup. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia dunia tidak lagi memiliki pengharapan. Karena kegelapan telah menguasainya. Ketika Tuhan menciptakan manusia istimewa melebihi segala-galanya. Dia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Berarti manusia itu diciptakan menurut potensi ilahi dan kualitas ilahi. Dasyat sekali. Di dalam diri manusia memiliki potensi Tuhan dan kualitas Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, potensi Tuhan dan kualitas Tuhan sudah hilang. Manusia tidak bisa lagi memulihkannya. Karena potensi dan kualitas Tuhan itu ada dalam diri Tuhan. Manusia tidak bisa mencapai itu. Kecuali potensi dan kualitas Tuhan itu datang. Yaitu firman yang sehakikat dengan Bapak. Sederajat dengan Bapak. Yaitu Yesus Kristus menjadi manusia dan kita percaya. Lewat itu kita dipulihkan kembali memiliki potensi dan kualitas Tuhan. Melalui Yesus. Karena manusia tidak bisa mencapainya. Manusia tidak bisa memperolehnya. Tanpa Yesus itu sendiri hadir di dalam kehidupan kita. Karena melalui Yesus kita dipulihkan kembali. Dan kita yang percaya dalam nama Yesus, dalam diri kita ada potensi Tuhan dan kualitas Tuhan. Amin. Jadi dalam diri kita ada potensi Tuhan dan kualitas Tuhan. Itu yang ada. Karena melalui Yesus. Karena itu Yesus terus menerus berada di dalam diri kita. Dari situlah dikatakan pada ayat yang ketiga bahwa melalui Kristus, melalui kebangkitannya, kita dilahirkan kembali. Memiliki pengharapan. Pengharapan yang hidup. Penuh pengharapan yang hidup. Jadi karena kita memiliki pengharapan hidup yang kekal, jadi artinya dikatakan dilahirkan kembali, kita ada inkarnasi kembali. Inkarnasi kita adalah inkarnasi kehidupan yang kekal. Ada pemikiran dunia tentang inkarnasi. Tapi itu usaha manusia. Yaitu kalau manusia itu baik, maka dia akan menjadi manusia lebih baik. Kalau manusia itu tidak baik dan gagal, dia jadi kodok. Dan berusaha dari kodok untuk menjadi manusia kembali, itu sulit sekali. Apalagi kalau dia terus baik, dia bisa menjadi tingkatnya dewa. Itu usaha manusia. Dan manusia merindukan itu, merindukan reinkarnasi, hidup kembali. Sedangkan kita diberikan hidup yang kekal. Kita pasti. Itulah pengharapan kita. Dan pengharapan kita itu tetap hidup. Kita memiliki pengharapan dan pengharapan kita tetapi hidup. Apapun yang kita hadapi di dunia ini, kita memiliki harapan. Kenapa kita khawatir, cemas, takut? Khawatir itu tandanya engkau berbicara dengan dirimu sendiri. Engkau punya masalah, engkau punya persoalan, engkau punya tantangan, penderitaan. Engkau berbicara dengan dirimu sendiri. Ketika engkau berbicara dengan dirimu sendiri, muncul kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Karena kita tidak memiliki kekuatan. Tapi ketika kita bicara dengan Tuhan, maka ada harapan. Ada masa depan, ada jalan keluar, ada pertolongan. Katakan amin. Ya. Karena itu apapun masalah kita, jangan bicara dengan dirimu sendiri. Bicara dengan Tuhan. Pasti ada harapan. Harapan itu hidup. Dan pasti. Sekali lagi, harapan itu Pak, pasti. Berarti ada kepastian bagi kita. Pasti beroleh hidup yang kekal. Di dalam hidup ini, kita pasti punya harapan. Karena Tuhan selalu hidup dengan harapannya di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita pasti beroleh jalan keluar. Katakan amin. Ini penting sekali. Karena itu disebut pengharapan. Itu ayat yang ketiga. Sehingga dikatakan melalui kebangkitan Kristus Yesus itu. Nanti di rumah bisa baca Ephesus pasal 2 ayat yang ke-6. Sedara bisa melihat di situ. Bahwa itulah kelahiran yang dikatakan. Sebab melalui kelahirannya, kelahiran kembali kita itu. Melalui kebangkitan Kristus. Kita beroleh kepastian itu. Kembangkitan Kristus mendatangkan kehidupan yang kekal. Kasih karunia. Sehingga roh Tuhan itu membimbing kita. Dan hidup kita penuh pengharapan. Pengharapan kita selalu hidup. Katakan pengharapanku selalu hidup. Sekali lagi katakan lebih keras. Pengharapan kita selalu hidup. Jadi tidak boleh putus ah. Putus asa. Kita dilarang putus asa. Putus asa tandanya engkau tidak yakin dengan pengharapan. Apalagi putus asa sampai bunuh diri. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak usah bunuh diri. Nanti juga mati. Karena itu selalu ada pengharapan. Tidak boleh putus asa. Putus harapan. Kita selalu ada harapan. Hidup ini memang menghadapi tantangan. Banyak masalah. Banyak persoalan. Makin hari bukan makin ringan. Makin hari tantangannya makin berat sekali. Tapi percayalah. Jangan dirisaukan tantangan dan rintangan itu. Jangan terpaku dengan itu. Tapi bergantung kepada Tuhan. Karena dengan bergantung kepada Tuhan kita memiliki harapan. Amen. Itu penting sekali. Yang kedua Petrus. Saudara yang berbicara ini Petrus. Padahal Petrus itu rasul yang paling mudah putus harapan. Mudah kecewa. Mudah mundur. Bahkan pernah menyangkal Yesus. Tapi setelah dia dibaharui dan melihat kebangkitan Yesus. Dia berubah sama sekali. Dia berubah. Rasul yang luar biasa berubahnya. Dari orang yang ragu-ragu. Dari orang yang bimbang. Dari orang yang mudah putus asa. Bisa menulis dengan ilham roh kudus seperti ini. Karena dia melihat betul. Yesus yang hidup. Jadi ini bukan konsep. Bukan wacana. Ini adalah sebuah kesaksian dari sebuah peristiwa. Alkitab itu peristiwa. Alkitab itu bukan dogma. Bukan ajaran. Alkitab itu peristiwa. Peristiwa. Jadi kalau kita membaca peristiwa itu. Dan peristiwa itu bukan hanya momentum. Tapi moment. Bukan hanya terjadi sekali. Dia bisa terjadi berulang-ulang kali. Karena Tuhannya tetap hidup. Tuhan yang sama. Tuhan yang kekal. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang tidak berubah. Apa yang dialami oleh semua peristiwa-peristiwa itu. Pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun, membimbing. Memberikan jalan keluar kepada umatnya. Itu selalu berulang. Sampai hari ini. Sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Dia tetap. Yang kedua. Kita lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Yang pertama. Hidup penuh pengharapan. Tolong pikir. Hidup penuh pengharapan. Dan pengharapanmu selalui hidup. Hidup penuh pengharapan. Dan pengharapanmu selalui hidup. Yang kedua. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat kita lihat. Untuk menerima. Apa? Warisan. Yang tidak dapat binasa. Tidak bercelah. Tidak dapat pudar. Yang telah dipersiapkan bagi kamu di surga. Warisan. Terjemahan lay agak sedikit ringan. Bagian. Tidak. Kita ini warisan. Kenapa? Warisan itu pasti. Warisan itu hak. Kalau bagian kemurahan. Tapi kalau warisan itu hak. Kenapa hak? Karena kita adalah anak. Dan Tuhan kita adalah ya abah, ya bapak, ya bapak. Jadi hubungannya antara anak dengan bapak. Ada garis darahnya. Kenapa? Karena darah Kristus telah dihisapkan kepada kita. Makanlah tubuhku, minumlah darahku. Jadi kita adalah anak. Sudara ahli waris, saya akan sapa anda. Hai ahli waris surga. Amin sudara. Ya ahli waris pasti dapat bagian surga kan? Ya. Pasti masuk surga. Dan nanti kita bakal ketemu di sana. Pasti, pasti bakal ketemu. Sudara tidak mau ketemu di sana? Ya kita bakal reuni YHS Makassar. Ya sudara amin. Ya kita reuni di sana. Ya tapi kalau sudara mau duluan silahkan. Ya gitu ya. Saya tidak keberatan sudara ya. Nah jadi kita akan re-reuni. Sudara ingat kita baru meriuni nanti? Tolong ingatkan saya. Tidak susah cari saya di sana. Ya dimana dekat Yesus pasti disitu ada saya. Amin sudara. Ya semua kita. Karena kita adalah ahli waris. Jadi yang pertama hidup penuh pengharapan. Hidup pasti menerima warisan. Jadi ini ahli waris surga semua. Ya. Tidak usah berebut. Dikatakan warisannya itu dahsyat. Perhatikan ayat yang keempat. Kita simak dengan baik. Simak dengan baik. Firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pekerjaan roh kudus. Alkitab ini adalah karya roh kudus. Jadi setiap engkau membaca firman Tuhan, roh kudus bekerja diatasnya. Karena itu saya tidak mau memberikan motivasi. Saya menyampaikan firman. Dikatakan disitu ayat yang keempat untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, tidak bercelah, dan tidak dapat pudar yang telah, tolong sambung, dipersiapkan apa? Yang dipersiapkan bagi siapa? Bagi aku. Di mana? Di surga. Amen saudara. Itu kepastian. Jadi harapan. Yang kedua adalah kita ini semua menerima warisan. Hidup untuk menerima apa? Warisan. Nah warisan. Yang ketiga. Yang ketiga. Kita lanjutkan. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Kita simak dengan baik. Baca dengan baik. Kamu tolong sambung. Dipelihara apa? Dalam kuasa Tuhan. Dalam kekuatan Tuhan. Sehingga sampai zaman akhir. Kita ini sudah tidak kuat. Jangankan menanggung beban orang lain. Beban kita sendiri. Sebagai suami, sebagai istri. Wah. Itu dasar saudara. Saya bulan April nanti menikah 55 tahun. Ya. 55 tahun. Kalau kekuatan saya. Berangkali. Sudah 100 kali cerai kali. Tapi karena kekuatan Tuhan. Ya. Kenapa? Setiap kali. Ya namanya suami istri. Pasti ada pertengkaran. Menjengkelkan. Rasanya. Sudah berakhir aja lah. Daripada capek hidup. Ya kan pernah mikir. Tidak usah seorohane. Ya kita juga. Capek. Aduh. Kenapa aku sampai terjebak dengan dia. 55 tahun menikah. Sampai hari ini saya tidak ngerti. Siapa dia? Kenapa? Dia maunya menang terus. Aku tidak pernah tahu. Tidak pernah ngerti ini. Kenapa? Karena wanita itu misteri. Makhluk yang luar biasa. Luar biasa saudara. Kenapa sampai tidak tahu? Karena waktu hawa diciptakan. Adam tidur. Nah itu. Jadi dia tetap misteri. Jadi saudara yang nikahnya di bawah 55 tahun. Tidak usah sok tahu. Tidak bisa. Tidak bisa. Periksa. Selama 6 tahun dipindah-pindah. Akhirnya dipindahkan di kali sosok. Di kali sosok saya tinggal di rumah sakit penjara. Di penjara itu ada rumah sakit. Ada lapangan sepak bola. Hebat. Saudara. Silahkan masuk penjara. Ya sudah. Jadi saya tinggal di rumah sakit. Bantu dokter. Kebetulan dua dokter ini. Semua anak Tuhan. Ya saya diminta bantu. Saya bantu. Saya bikinin daftar. Daftar pasien. Ya abjadnya segalanya. Minta kartunya. Dibuat seperti dokter di luar. Dibuat. Jadi penyakitnya apa. Tensinya waktu ini apa. Semua dibuat. Sudah. Jadi dicatat semua. Sudah. Dari jam 9 pagi rumah sakit itu sampai jam. Dua siang. Dari hari Senin hanya sampai hari Kamis. Jumat Sabtu Minggu libur. Saya punya waktu. Saya minta izin dengan dokter. Dok boleh enggak saya. Saya ingin wawancara dengan narapidana dan semua kriminal ini. Ya boleh enggak. Itu dikali sosok. Diizinkan. Jadi dari jam 2 sampai jam 4. Saya diizinkan wawancara. Jadi saya mulai bagi dulu kelompoknya. Dari penjahat yang besar. Yang sedang. Yang kecil. Saya tanya semua. Apa sebab. Sampai ketangkap. Kenapa sampai ketangkap. Kan Anda sudah tahu penjahat. Kan pasti lebih pintar melarikan diri. Tapi kenapa ketangkap. Di luar dugaan jawabannya rata-rata. Saya durhaka dengan ibu saya. Saya durhaka dengan istri saya. Akhirnya saya berkesimpulan. Dua wanita ini keramat saudara. Ibumu dan istrimu. Jangan coba-coba mengkhianati dia. Ketangkap nanti saudara ya. Ini dua wanita keramat. Nah karena itu kita punya kekuatan itu Tuhan. Kuasa Tuhan. Kuasa Elohim dikatakan di situ. Kuasa Tuhan ada dalam diri kita. Sehingga kita bisa mampu melewatinya. Apapun. Apa? Rahasianya. Ketika kita menikah. Kita diberkati oleh siapa? Jangan bilang pendeta ya. Jangan bilang pendeta. Itu hanya perantara saja upacaranya. Kita diberkati siapa? Tuhan. Kita dipersatukan oleh siapa? Oleh Tuhan. Jadi ketika ada masalah, ada persoalan di dalam rumah tangga, kekurangan ekonomi dan segala sesuatu percaya. Apapun ketika kita ingin putuskan seolah-olah tidak mampu lagi. Aku diberkati Tuhan. Dan ketika kita berbicara, sudah berpikir mau cerai. Aku dipersatukan oleh siapa? Oleh Tuhan. Pasti Tuhan selamatkan rumah tangga kita. Amen. Ya. Selamat. Sekarang sudah 55 tahun. Tuhan berkati. Tuhan tolong. Yang keempat. Hidup dalam suka? Suka cita. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Karena itu, apa? Bersuka citalah. Sekalipun sekarang ini untuk seketika kamu berduka cita oleh berbagai pencobaan. Karena suka cita Tuhan sudah menguasai kita. Jadi ketika ada cobaan, tantangan, rintangan, kenapa diizinkan Tuhan? Supaya kita mengalami betul-betul ada suka cita sorga dalam hidup kita. Amen. Iya. Siapa yang tidak berduka cita ketika ada penderitaan? Siapa tidak berduka cita ketika kita ada masalah? Tapi bagaimana suka cita itu mengalahkan duka cita lewat pengalaman hidup kita? Firman Tuhan apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu hidup. Saya kasih contoh. Supaya memudahkan. Ketika saya berada dalam penjara, itu saya ditangkap bukan oleh polisi. Kop, kam, tip. Laksus zaman dulu. Tangkap dulu. Tangkap dulu. Tidak boleh besuk. Tidak boleh apa-apa. Setiap dipindahkan dari RTM, pindah Surabaya, pindah sana, pindah lagi Surabaya. Dua kali saya dipindahkan ke Surabaya. Padahal tidak ada kasus di Surabaya. Dipindahkan supaya tidak heboh di Jakarta. Saya di Borgol. Di Borgolnya itu bukan begini. Satu Borgol di tangan saya, satu Borgol di tangan petugas. Jadi kami berdua di Borgol. Saya bergerak, dia bergerak. Saya jalan, dia jalan. Sama-sama terus seperti itu. Kuncinya dipegang oleh komandannya. Di pesawat, di pesawat. Saya mau pipis. Saya pikir dilepaskan. Kan tidak mungkin melarikan diri di pesawat kan. Mau terjun. Tidak punya payung. Tapi dia tidak percaya. Dia ikut. Kan WC pesawat kan kecil. Jadi dia kakinya separuh di luar, separuh di dalam. Dia malu ngeliatin saya kan. Ya itu sudah. Tapi dia ikut. Saya pikir aduh kejam sekali. Sampai pipis di pesawat pun masih seperti ini. Saya bukan koruptor, bukan pencuri, bukan segala sesuatu. Saya hanya percaya Yesus tapi diperlakukan seperti ini. Ketika saya berpikir seperti itu, Tuhan memberikan sukacita apa? Tuhan ingatkan. Kamu tahu arti borgol itu. Kesana kemari dia ikut. Itu artinya Immanuel. Tuhan beserta kamu. Baru saya senyum. Jadi Tuhan itu seperti ini. Kemana aja sampai ke tempat yang sulit pun, dia tidak pernah tinggalkan aku. Dia selalu bersama dengan aku. Muncul sukacita yang besar. Sehingga dia tanya. Kenapa senyum-senyum? Ini arti Immanuel. Saya terangkan arti Immanuel. Dia tidak bisa lari kan. Dia harus dengar saya, saudara. Saya salah. Nah itu. Itu dari situ. Itu sudah jadi berkat bagi orang lain. Mengerti maksudnya sukacita itu Tuhan. Ketika kita merasa tidak mampu, tapi Tuhan berikan sesuatu pemikiran, pencerahan dalam hati kita. Hidup kita adalah sukacita Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan itu? Supaya kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita bisa menghidupi firman Tuhan itu lewat peristiwa-peristiwa dukacita yang kita alami. Katakan amin. Ya, kalau saudara alami itu, saudara diberi kesempatan oleh Tuhan sedang menghidupi firman Tuhan itu. Supaya dalam dukacitamu muncul sukacita. Tidak mungkin Tuhan tinggalkan. Tidak mungkin dia biarkan kau tetap berdukacita. Tidak. Dia selalu memberikan sukacita yang besar. Lanjutkan sekarang ini. Yang ketujuh. Hidup dalam pemurnian. Ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh. Kita lihat. Tujuannya adalah untuk apa? Menguji imanmu. Yang lebih berharga daripada emas yang panah. Yang diuji oleh api. Sehingga kamu memperoleh pujian, kehormatan, kemuliaan pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pemurnian. Refine. Sudah baik menjadi lebih? Lebih baik. Terus dimurnikan. Saya kasih contoh begini. Saya sebelum menjadi Kristen dan menjadi Kristen lalu ingin melayani Tuhan. Gereja saya kirim saya sekolah. Akhirnya saya sekolah pendeta di Batu Malang. Institut Injil Indonesia. Tahun 74. Saya bertobat tahun 72 di Baptis 73. Karena saya di Baptis di Gereja Metodis. Jadi selama katekisasi satu tahun. Agak lama. Lalu tahun 74 saya dikirim sekolah. Januari masuk sekolah. Juni ditangkap. Baru enam bulan. Waktu ditangkap saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan saya kan ingin jadi hambamu. Saya ingin melayani engkau. Jangan biarkan gagal. Kalau saya ditangkap apa gunanya? Apa gunanya? Kan kalau di sekolah saya bisa belajar banyak. Tentang firmanmu. Ditangkap oleh Kop Kamtip waktu itu. Gak boleh bawa buku. Gak boleh. Gak boleh bawa bacaan. Satu-satunya diizinkan hanya Alkitab. Sementara saya ini hobinya baca buku. Kalau tidak ada buku baru di toko buku. Saya agak panik. Karena saya senang sekali baca. Satu-satunya harta saya yang berharga sampai hari ini buku. Makanya saya berharap di sorga itu nanti ada perpustakaan yang besar. Supaya saya bisa tinggal di sana saudara. Jadi kalau cari saya, kalau tidak dekat Yesus di perpustakaan. Saya senang sekali. Saya senang baca. Baca banyak. Segala buku. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ini orang perlu dimurnikan pikirannya. Pemahamannya. Pengertiannya. Tidak boleh hasilnya sendiri. Selama enam tahun dalam penjara saya bolak-balik baca Alkitab. 25 kali tamat. Saya pikir kalau satu kali tamat bebas. Dua kali tamat tidak bebas. Sampai 25 kali. Baru bebas. Saudara, sudah pernah tamat baca Alkitab satu kali? Belum. Saya doain masuk penjara. Supaya ada waktu saudara ya. Ya. Nah mumpung belum masuk. Ya. Baca. Karena Tuhan ingin memurnikan pikiran saya, pengertian saya, pemahaman saya. Supaya tidak hasil pemikiran wacana saya dari buku-buku. Dia bersihkan selama enam tahun baca Alkitab 25 kali. Supaya saya menjadi alatnya menyampaikan firmannya. Amin. Itu namanya apa? Pemurnian. Jadi Tuhan murnikan. Tuhan ajar. Selama dalam penjara. Maaf saya kesaksiannya penjara saja. Karena itu berkesan sekali saudara. Enam tahun. Waktu ditangkap, tidak boleh dibesuk. Mana boleh. Dikunjungi, tidak boleh. Didampingi pembela. Oh pembelaannya ditangkap. Tidak boleh waktu itu. Jadi setelah tiga tahun baru boleh dikirimin. Tidak boleh ketemu. Jadi baru keluarga. Saya baru tahu keluarga saya masih ada dan saya masih hidup. Jadi mereka kirim. Saya masih ingat kiriman istri saya setiap bulan. Boleh hanya sebulan sekali. Roti Kongguan An itu yang segi empat itu. Itu satu black. Makanya itu bertahun-tahun. Berbulan-bulan dikirim. Makanya saya setiap kali ke toko lalu lihat Roti Kongguan An langsung trauma. Sabun kamai saya. Gitu ada. Sabun kamai. Sabun mandi kamai. Sekarang sudah tidak ada lagi kali ya. Sabun. Pepsoden. Oh Pepsoden masih ada. Kirim. Bertahun-tahun kami tidak pernah sikat gigi pakai odol. Sudah lama enggak pakai odol. Waktu pertama dikirim pakai odol nikmatnya luar biasa. Sampai saya tidak mau kumur-kumur. Nah gitu saudara. Jadi menikmati perkara yang kecil. Apapun berian Tuhan yang kelihatan sepele. Dulu di luar kurang bersyukur. Mulai di Tuhan kasih proses. Tuhan izinkan. Bersyukur. Ya bersyukur. Sudah. Istri saya pikir odolnya kan yang besar itu. Pepsoden. Istri saya pikir cukup sebulan. Dia tidak tahu dipakai rame-rame. Karena teman-teman di penjara semuanya tidak dibesuk. Ya hanya beberapa saja. Jadi begitu dikirim odol semua minta. Kan odol Pepsoden zaman dulu kan buntutnya bisa dibuka tuh. Jadi sudah dikorek-korek di dalamnya. Sudah habis. Sudah habis saya mulai berdoa. Tuhan tolong istri saya kirim. Saya ingat-ingat. Kan suami istri itu ada kontak. Oh ada kontak. Kita kontak. Makanya suami-suami gak bisa nyeleweng. Kontak dia saudara ya. Kontak. Dia tahu itu. Dia kontak itu. Ya walaupun belum ada bukti. Oh ada kontak. Kalau tidak mau ada kontak. Waktu menikah bilang. Dua menjadi satu. Tidak Tuhan. Dua tetap dua. Nah itu silahkan saudara menikah. Dua menjadi satu. Kalau satu kan itu kontak. Ya kontak. Saya kalau dengan istri saya cukup pakai kode. Dia gak langsung ngerti. Dia langsung ngerti. Mertua mau pulang ongkosin. Cukup. Gak usah ngomong. Gak ada di kamus bahasa artinya ongkosin mertuamu. Gak ada. Tapi dia ngerti. Karena kita kontak. Sudah sampai di situ. Saya berdoa terus. Tuhan tolong istri saya. Saya mau minta. Dengan Tuhan berdoa. Tuhan tolong kirim saya odol. Malu saya. Saya ini orang protestan. Tidak biasa minta yang kecil-kecil. Mintanya selalu gede-gede. Doa sapaat selalu mintanya. Yang besar. Besar. Jadi saya gak. Tuhan minta. Masa dengan Tuhan cengeng minta. Jadi mau menyebut odol itu agak sungkan. Tuhan minta. Odol lah. Supaya dia ngerti. Sudah. Tapi saya berharap. Istri saya kirim. Ada kiriman. Dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Itu waktu besok. Ini saya kasih tahu. Siapa tahu nanti ngalamin. Jadi sudah tahu jadwalnya. Jadi sudah. Dari jam 2. Selesai. Jam 2. Sampai jam 4. Masih ada harapan. Siapa tahu titip di kejaksaan. Saya punya teman baik. Seorang pengacara. Yang sering datang ke Surabaya. Kalau dia singkat di Surabaya. Dia suka titip uang. Buat saya. Di kejaksaan. Yaitu Adenan Buyung Nasution. Selalu dia kirim. 20 ribu. 20 ribu. 20 ribu zaman dulu. Cukup besar. Jadi dari jam 2 sampai jam 4. Saya imanin. Bang Buyung kirim. Bang Buyung kirim. Bang Buyung kirim. Sampai jam 5. Kami semua sudah harus mandi. Masuk kamar. Apel. Apel. Mulai diperiksa. Oleh petugas. Berapa di kamar? Saya bilang tiga. Saya kepala kamar. Karena ditahan lebih lama. Jadi kepala. Saudara. Jadi kalau mau jadi kepala di penjara. Tahan lebih lama. Jadi saya jadi kepala. Saya bilang tiga. Cukup. Ya sudah. Itu tanggung jawab. Jam 7 malam. Pintu kamar saya dibuka. Ada orang baru ditangkap masuk. Dia lihat sana. Lihat sini. Mungkin saya tidak terlalu kriminal mukanya. Jadi dia berani dekat saya. Dia bilang. Oh boleh enggak. Saya numpang tidur dekat sini. Oh boleh. Saya pinjamin tikar. Saya pinjamin bantal. Saya banyak tikar dan bantal. Warisan dari yang bebas-bebas. Itu gunanya ditahan lebih lama. Jadi bisa terima barisan. Makanya kalau ditahan. Jangan sebentar-sebentar ya. Lama sedikit. Menikmati. Sudah kan. Jadi saya. Terus dia bilang. Kok titip ya. Dia buka tas plastiknya. Ya. Saya buka. Isinya odol. Odol semua. Enggak ada yang lagi. Saya kaget. Saya tanya. Kok ini odol semua? Masa? Dia juga kaget. Wih punya toko. Waktu Wih ditangkap. Wih gugup. Dia pikir dia masukin sabun. Masukin sikat gigi. Masukin saking gugupnya. Odol saja yang dimasukin. Dia kasih ke saya. Saya tidak pikir Tuhan ngabulkan doa saya. Lewat orang yang baru ditangkap. Untuk kirim. Odol. Enggak pernah terpikir oleh saya. Makanya jangan ngatur Tuhan. Percayalah. Tuhan tepat waktunya. Caranya dia lebih tahu. Pasti dia mengabulkan doa kita. Amin. Di situ saya belajar. Belajar bukan hanya teori beragama. Teori iman. Bukan. Bukan rumus-rumus iman. Mengalami hidup beriman itu. Amin. Untuk mengalami hidup beriman. Kita harus menjalani. Semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kita. Adalah pelajaran iman yang dasyat. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi dia. Itu iman. Sehingga dengan demikian. Iman kita menjadi nilainya lebih tinggi. Terus menerus. Tidak boleh statis. Sehingga terus dengan demikian. Lalu hidup pada ayat 8 dan 9. Hidup dalam rahasia Tuhan. Meskipun belum melihat. Tapi percaya. Percayalah. Saatnya nanti kita muka dengan muka ketemu Tuhan. Yesus katakan amin. Ya ketemu. Walaupun kita tidak lihat. Kita lihat lukisannya. Gambarnya. Oh nanti dia lebih indah dari segala galanya. Lebih indah. Beda dengan foto editan di Facebook. Kelihatannya aja bagus saudara ya. Ataupun apalagi di TikTok. Itu hanya editan semua saudara. Tapi kenyataannya tidak seindah itu. Tapi Yesus lebih indah kenyataannya. Dari segala galanya. Apa yang kita bayangkan. Amin. Kita berjumpa dengan bahagianya luar biasa. Suka cita luar biasa. Yang terpenting rasul mengakhiri ayat-ayatnya. Itu semua diilhamkan oleh roh kudus. Karena rasul-rasul itu menyaksikan. Alkitab itu kesaksian. Luar biasa. Peristiwa. Kisah. Historis. Sejarah. Semua kitab suci ini sejarah. Sejarah. Ada tokohnya. Ada sejarahnya. Ada bandingannya. Kaisarnya siapa. Rajanya siapa. Semua ada. Disebutkan di situ. Kota-kotanya juga disebutkan. Bukan. Bukan. Bukan khayalan. Makanya satu-satunya kitab suci yang punya peta. Alkitab. Mau terjemahan apa saja. Dia ada apa? Ada petanya. Sayangnya. Jemaat Tuhan jarang buka peta. Sampai lengket petanya dari sejak dibeli sampai berakhir tidak pernah dibuka. Ada petanya. Artinya dia adalah peristiwa. Semua yang Tuhan berikan adalah peristiwa. Katakan peristiwa. Hidup kita peristiwa bukan? Peristiwa. Dalam peristiwa hidup kita. Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Amen. Dia hidup. Mari kita berdoa. Saya undang WL Singer Musik. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Aku yakin saat aku berdoa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku dianggap. Kita bangkit berdiri. Ku yakin saat kau berdiri. Ku yakin saat kau berfirman. Ku merang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. ku 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 Oleh kuasa-Mu Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Puji saatnya disediakan bagiku Kuliangkan dan dipulihkan Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Puji saatnya disediakan bagiku Kuliangkan dan dipulihkan Biar hanya keyboard saja mengiringi saat teduh kita Mari kita bersaat teduh sejenak Kita renungkan semua firman Tuhan ini Saat ini siapapun yang merasakan tidak ada Harapan lagi Percayalah Kita memiliki harapan yang besar Dan harapan kita itu selalu hidup Siapapun saat ini Kita adalah ahli waris Tuhan Pasti kita menerima hak-hak itu Tidak hidup Karena kekuatan Tuhan Karena kekuatan Tuhan Kuasa Tuhan menyertai kita Bukan karena kekuatan kita Bukan karena kekuatan kita Kemampuan kita Kebisaan kita Tapi kekuatan Tuhan yang menopang kita Sehingga kita mampu melewati itu semua Pasti Tidak ada duka cita yang menang Duka cita itu hanya diizinkan seketika Seketika Yang selamanya adalah suka cita Tuhan Dia berikan pada kita Dia izinkan itu Supaya kita bisa menghidupi firman Tuhan itu Lewat semua cobaan, tantangan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita Karena itu malam hari ini Apapun kebutuhan kita Tuhan mampu melakukan segala sesuatunya Jemaat yang percaya Angkat kedua belah tangan Jemaat saja katakan Bagi Tuhan Katakan dengan iman Sekali lagi Jemaat saja katakan Bagi Tuhan Puji jat yang disediakan Muji jatnya Muji jatnya Katakan lagi muji jatnya Mari kita sembah dia Terima kasih Terpujilah engkau Terpujilah engkau Bapak yang baik Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Terima kasih